Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Faisal Dutusuma Guru BK SMA Negeri 1 Pabuaran Subang Kali ini saya akan mengajak kalian semua Untuk mengevaluasi diri dengan berbagai pertanyaan psikologi Yang bisa menunjukkan bagaimana kepribadian masing-masing Oleh karena itu mari siapkan diri kalian Siapkan alat tulis atau satu lembar kertas Untuk menuliskan berbagai jawaban Karena kita ada pilihan jawaban A, B, C sampai dengan E Kalian tuliskan nantinya Untuk bisa melihat apa arti yang sesungguhnya dari jawaban ini Langsung saja kita mulai Pertanyaan pertama ketika tertawa biasanya Nah biasanya bagaimana? Apakah A agak keras dan terbahak-bahak? Apakah B hanya tersenyum dan tertawa kecil? Ataukah C tertawa lembut seperti tertawa pada diri sendiri? D tertawa dengan dingin atau sinis? Atau E tertawa seolah dalam tenggorokan? Hampir tidak terdengar Nah pilih salah satu dari kelima opsi jawaban berikut ini ya Ayo pilih yang mana? Tuliskan dalam kertasnya masing-masing Spontan? Oke baik ya Langsung kita lanjut ke nomor 2 Ketika mulai tidur di tempat tidur pada malam hari Apa yang biasanya posisi kalian seperti apa? A telentang B tengkurap C kepala disangka oleh salah satu lengan Ya entah tangan kiri atau tangan kanan D meringkuk Atau K E dengan kepala hampir seluruhnya berada di bawah Spray kasur Anakkah? Jawaban kalian Posisi ketika mulai tidur di tempat tidur pada malam hari Oke tuliskan Lanjut ke nomor 3 Ketika duduk untuk beristirahat atau dengan membaca atau menonton televisi Biasanya posisi kalian seperti apa? A tegak dengan kaki dirapatkan B salah satu kaki ditekuk dan diletakkan di bawah badan C lutut rapat tetapi tungkai agak berpisah D tungkai bersilangan atau saling berlilitan Atau E tungkai lurus dengan kaki bagian bawah bersilangan pada pergelangan kaki Anakkah? Jawaban kalian Pilih salah satunya Spontan Jangan kebanyakan mikir A B C D atau K E Baik sudah? Mantap Langsung ke nomor 4 Ketika duduk dan bercakap-cakap dengan teman Biasanya seperti apa? A terbiasa memegang atau menusuk-nusukkan sesuatu kepada lawan bicara Artinya sering menyentuh, memegang B duduk diam dengan menyilangkan tangan Posisi menyilang C menarik telinga Menarik-narik telinga atau mengusap-ngusap Menarik rambut, menelus dagu dengan beberapa cara Artinya sering menyentuh wajah ya Area torso gitu Dengan tangan D bermain-main dengan Mohon maaf Cincin, kunci atau apa saja yang dipegang Yang praktis dipegang Nah ataukah yang terakhir E Membetulkan baju Membetulkan baju seperti menarik krok Memainkan keram Meluruskan dasi Memasukkan kemeja Atau meremas-remas jalanan Nah manakah yang biasanya kalian lakukan? Pilih dengan spontan Tuliskan di kertas Sudah? Baik Jawaban atau pertanyaan terakhir Yang kelima Nah pada waktu berjalan Biasanya seperti apa? Apakah A berjalan dengan langkah lebar Dan kepala di angka tinggi Posisi tegap ya Apakah B berjalan dengan langkah pendek dan stabil Langkanya pendek Ataukah C berjalan dengan pinggul bergerak Ke kanan dan ke kiri Ataukah D lebih banyak melihat ke bawah Atau menenduk Atau bahasa lainnya itu tungkul Atau E berjalan dengan lengan Dan kaki diayun-ayunkan secara bebas Fleksibel Ya Manakah jawaban kalian Ketika berjalan Posisinya Atau situasinya Gesturnya Seperti apa? Silahkan tulis di kertasnya Oke mantap Anda telah selesai Nantikan hasilnya Dari berbagai Atau dari beberapa pertanyaan itu Lima pertanyaan itu Tentunya kalian sudah punya jawabannya masing-masing ya Tiap pertanyaan itu harus dijawab Dan jawabannya harus satu Yang paling Sekarang kita lihat Atau kalian bisa lihat dulu Di antara kelima jawaban itu Jawaban mana yang paling banyak Atau Apakah A Apakah B Apakah C Apakah D Apakah E Atau justru merata Nah dari situ kita lihat Jawaban atau maknanya Nah buat kalian yang memilih jawaban A Yang jawaban A nya paling banyak Artinya Kepribadian A itu Cenderung percaya diri Sifat lurus Terus terang ya Apa adanya Tidak banyak menutup-nutupi Serta ambisius Artinya ketika kalian punya satu keinginan Kalian akan berusaha Untuk bisa mencapai keinginan itu Nah kemudian Anda tidak ingin menjadi orang kedua Tetapi ingin menjadi penentu dalam segala hal Cenderung Otoriter Cenderung dominan Gitu ya Atau Tipe kepribadian yang biasa disebutnya Itu adalah Koleris Tipe koleris Anda cenderung dominan Posisif Terbuka Dan cepat marah Serta membuat Beberapa orang itu takut Pada Anda Ya Karena sifat marah Dan temperamennya Tapi mereka yang sangat mengenalmu Itu memberi hormat Pada sifat dan kemampuanmu Artinya Kalian pun memang Bisa diandalkan Sehingga orang lain pun Berespek Pada Anda Ya Oke Itu yang paling banyak Jawaban A Nah sekarang yang Jawaban B Paling banyak Apalagi sebanyak 4 kali Itu mengindikasikanmu Sebagai orang yang sehat Dan bijaksana Kamu itu bijak Cenderung Enggan memikirkan Persoalan yang dipandang Kurang penting Artinya Kalau masalah sepele Acu tak acu Tidak terlalu Dipikirkan Gitu ya Ini kan Tipe kepribadian yang sehat Karena tidak Dikit-dikit Dipikirkan Dikit-dikit Dihalusinasikan Dan lain-lain Nah bagus ya Kalian pun Atau Anda pun Itu membumi Artinya Cenderung mengikuti Apa yang Menjadi kebiasaan Lingkunganmu Sekitar Mengikuti metode Dan juga praktis Tidak ribet Orangnya Cukup teratur Dalam banyak hal Dan pulusan Nah Serta ini Anda cenderung Kurang menyukai Perubahan Dan Meragukan Suatu eksperimen Ya Artinya Apa yang sudah terbiasa Nah itu Yang kalian Pegang Pribadian D Selanjutnya Kepribadian C Nah Anda Sangat mungkin Sensitif Simpatik Atau artistik Menyukai Keindahan Ya Anda Menyenangi orang Dan sangat mengharapkan Mereka Menyukaimu Anda Bisa tempra mental Tidak sabar Dan mudbudan Rubah-ubah Suasana hatinya Ya Baru saja semangat Sekarang sudah Kendor lagi semangatnya Atau baru saja Tadi menangis Sekarang mudah Tertawa Terbahak-bahak Nah itu yang Mudbudan Ya Anda cenderung Murah hati Dan impulsif Serta merupakan Teman yang hebat Tetapi Mudah disalahgunakan Oleh orang-orang Yang berpura-pura Menghormati Atau Mencintaimu Mudah-mudahan Tidak Ya Sekarang Jawaban D Paling banyak Anda cenderung Malu Dan tidak Merasa Amat Meskipun Menghendaki Orang-orang Untuk Menyenangimu Tapi Kamu Tidak Akan cukup Relax Untuk Membiarkan Mereka Datang Padamu Ini Tipe-tipe Orang Yang Slektif Dalam Memilih Atau Menerima Orang Lain Apalagi Yang baru Dikenal Anda Selalu Cemas Akan Hal Yang Tidak Perlu Dan Suka Mengkhawatirkan Hal Kecil Mudah-mudahan Tidak Karena Sifat Ini Atau Sifat Yang Pemalu Kelebihannya Kamu Lebih Banyak Mendengarkan Daripada Berbicara Ini Kabar Bagusnya Karena Ini Merupakan Tipe Pendengar Yang Baik Sehingga Memiliki Banyak Informasi Otomatis Kalau Banyak Mendengarkan Menerima Informasi Wawasan Kenetauan Yang Baru Namun Rasaan Yang Tersimpan Itu Dapat Membantu Jika Menggunakannya Dengan Tepat Itu Kepribadian D Lanjut Kepribadian E Yang Pilihan Jawaban E Yang Paling Banyak Cenderung Mirip Dengan Kepribadian A Tidak Berbeda Jauh Kecuali Bahwa Anda Mungkin Lebih Gelisah Dan Berpusat Pada Diri Sendiri Ini Tipe Yang Berorientasi Diri Sendiri Atau Dalam Basa Lain Individualis Jika Amisius Anda Lebih Rileks Dan Berhati Hati Dalam Ambisinya Artinya Kalian Yang Kepribadian E Tidak Terlalu Berambisi Kalian Pun Ada Atau Agak Realistis Dalam Memilih Atau Menentukan Keinginan Anda Cenderung Mengharapkan Orang Datang Pada Anda Ibarat Mengedak Kucing Lompat Kepangkuan Anda Atau Anjing Datang Kekaki Anda Tipe Orang Yang Lebih Menunggu Orang Mengagumi Anda Atas Ketenangan Anda Tetapi Kadang Lampau Terlalu Kabung Itulah Kepribadian E Nah Ini yang terakhir Kepribadian A,B,C,D,E Artinya Kalian Tidak ada Yang dominan Tidak ada Yang terlalu Jauh Cenderung Merata Coba A,B,C,D,E Apakah Maktanya Anda Cenderung Merupakan Campuran Antara Kewaspadaan Dan Kepekaan Artistik Serta Malu Ada Unsur Malunya Atau Sepat Malunya Pada Situasi Baru Yang Wajar Orang Menyenangi Anda Karena Mereka Tidak Pernah Betul Betul Bisa Yakin Bagaimana Anda Bereaksi Artinya Kamu Ini Tipe Orang Yang Sulit Ditebak Tidak Selalu Seperti Itu Tidak Selalu Atau Semudah Itu Orang Bisa Membaca Bagaimana Sikap Dan Respon Anda Anda Cenderung Sulit Ditebak Dan Tidak Mudah Membosankan Nah Ini Kabar Baiknya Tipe Orang Yang Tidak Membosankan Itu Karena Sulit Ditebak Nah Baik Itulah Ya Lima Pertanyaan Sekaligus Lima Makna Kepribadian Yang Mungkin Mencerminkan Diri Kalian Masing-masing Siapa Yang Tahu Hanya Kalian Yang Tahu Oleh Karena Itu Evaluasi Diri Kita Semuanya Apakah Betul Sesuai Dengan Makna Yang Tadi Disebutkan Atau Tidak Kalau Tidak Buktikan Yang Baik-baiknya Baik Sampai Sampai Berjumpa Kembali Di Edisi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima